KF mengklaim pasukan Ukraina berhasil menembak jatuh empat helikopter Rusia dalam waktu 18 menit pada Rabu 12 Oktober 2022. Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan mereka telah menembak jatuh helikopter Rusia yang terbang di selatan negara tersebut pada pukul 8.40 hingga 8.58 menit waktu setempat. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan helikopter itu jatuh di bagian selatan Ukraina pada pagi hari yang produktif. Kementerian Pertahanan Ukraina menjuluki helikopter serang KA-52 yang jatuh sebagai Rusia Aligator. Tak jelas di mana tepatnya keempat pesawat itu ditembak jatuh. Penembakan tersebut terjadi di hari ketiga serangan Rusia di dekat Kiev. Wilayah ibu kota Kiev masih menjadi sasaran lanjutan Rusia pada Kamis 13 Oktober 2022 pagi. Berdasarkan informasi awal, satu helikopter jatuh di wilayah yang baru dibebaskan Rusia. Sementara satu lagi jatuh di belakang garda depan wilayah tersebut. Selain keempat helikopter itu, dua helikopter lain menjadi sasaran tembak pasukan Ukraina. Dengan demikian ada kemungkinan jumlah helikopter Rusia yang ditembak jatuh bisa bertambah. Bahkan tak hanya helikopter, sembilan drone Kamikaze Syahid-136 yang diterbangkan Rusia di wilayah Mikuliv berhasil ditembak jatuh Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!